Lapas kelas 2B Banjar mengaku siap menampung warga binaan lapas kelas 1 Tangerang. Kapasitas lapas banjar dinilai masih layak untuk menampung warga binaan terdampak kebakaran beberapa waktu lalu. Kebakaran lapas kelas 1 Tangerang berdampak pada pemindahan warga binaan ke lapas yang lebih aman. Kebakaran yang terjadi dua hari lalu mengakibatkan 41 warga binaan meninggal dunia. Sejumlah lapas pun kini menampung warga binaan yang terdampak kebakaran. Menanggapi hal tersebut, kalapas kelas 2B Banjar Muhammad Maulana mengaku siap untuk menampung warga binaan lapas kelas 1 Tangerang. Pasalnya kapasitas lapas saat masih layak untuk menampung warga binaan yang terdampak kebakaran. Kami siap menerima apabila ada yang akan dipindahkan dari tempat lain ke lapas banjar tentunya dengan seizin dari pimpinan kami dikambil. Kapasitas ini belum ada ya? Sampai sekarang belum ada konfirmasi untuk pindahan dari tempat lain ke lapas banjar. Kapasitas lapas banjar ada 400. Hari ini sudah terisi 499. Jadi walaupun over kapasitas, tapi ada pimpinan, arahan dari pimpinan bahwa kalaupun sampai dua kali kapasitas isinya itu masih dianggap manusiawi. Kapasitas lapas berharap kejadian yang menimpa warga binaan lapas kelas 1 Tangerang mengingatkan petugas lapas banjar agar lebih waspada serta sigap dalam berbagai kondisi. Dari Kota Banjar, Sukir Manadar TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.